Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alayna binikmatil imani wal islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantapi'ahum bi'isanin ila yamidin amma ba'ad Jamaah yang dirahmati Allah SWT Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, sahabat bas Juga para pemirsa bas TV yang dirahmati Allah SWT Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah menolong kita Memberi kekuatan, kesempatan, dan kesehatan Sehingga bisa hadir di tempat ini Di Yayasan Insan Cendekia Mulia Pati Insan Cendekia Mulia Pati Singkatannya apa kuih? ICMP Oh ICMP ICMP Insan Cendekia Mulia Pati Ya semoga semuanya pengurusnya ya Pak Dokter Muin, juga Pak Pur, dan lain-lain Hadirin semua, juga ibu-ibunya, bapak ibunya, mertuanya semua Benar-benar seperti yang ada di nama Yayasan ini Cendekia Mulia Untuk menggapai Cendekia Mulia Itu tidak harus pati Walaupun mungkin melalui pati gitu ya Pati atau pati? Pati Bidah loh Pati dengan pati itu lain Kalau pati itu pohong, diparut, persih Kemudian didiamkan lama Airnya dibuang, nanti tinggal patinya gitu Tapi kalau pati itu tambahi banas Banas pati Ya Nah Para jamaah semua yang dirahmati Allah SWT Kita tidak lupa mengucapkan Salawat dan salam Semoga Allah SWT Melimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW Dan para sahabat Serta para pengikut beliau yang setia Sampai ya mulqi amah nanti Amin Ya Rabbal Alamin Pertemuan kali ini kita akan ngobrol Mas Allah Mengenal Indahnya Islam Sebagaimana yang ditulis di mobilnya Mas Hari Itu ada tulisan Mengenal Indahnya Islam Nah Sebenarnya Kita ini Punya kepentingan apa tuh Berbicara tentang Mengenal Indahnya Islam Kira-kira Kenapa Kenapa Al-Sanid Kok pengen belajar mengenal Indahnya Islam Apa ini kajiannya Ustadz Ahmad Aku harap Itu maksudmu apa Ini harap dudulan Apa Ngaji Oh ngaji Singgawi Sampai tertarik Menghadiri Tema Mengenal Indahnya Islam Ini apa Mas Pokoknya Sintan Pak Silahkan angkat tangan Silahkan Yang bisa Mengutarakan Kenapa sih Kita kok Perlu mempelajari Mengenal Indahnya Islam Perlu kenal bahwa Islam itu indah itu Tujuannya apa Subhanallah Barakallahu Untuk menambah Keimanan Yang lain Karena terkesan Islam sekarang itu Dianggap Radikal Didul Oh rapayu Bicara negeri laris Nah Iya Jadi Radikal Ini berarti kan Ibarat Nggeduk Puhung Mogol Bahasa Salatiga Mogol Tidak tahu kalau bahasa Seperti apa Eh Sama Pak Kacel Kacel Kacau Kacel Oh kacel Iya Kacel Ganyol Mogol Bagus Agar Tidak terkesan Bahwa Islam ini Radikal Bahasa Kerennya Mogol Terus Apalagi Monggo Mas Mahasiswa Ada lagi yang lain Silahkan Gih Munggo Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Semata-mata Ingin Menggapai Rahmat Allah Ta'ala Karena Dengan Mengenal Indahnya Islam Ya Rahmat Allah Akan Akan kita Dapat Sama yang kedua Bapak Tadi Hidayah Lah Kok Kandau Ustadz Ken Mau Mau melihat Ustadz Cara Penyampaian Ustadz Masya Allah Godus Bagus Jawabannya Jadi Memang Islam itu Indah Pada intinya Semua yang Dijawabkan tadi itu Terkumpul Sebagaimana Jawaban Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 260 Allah Berfirman Wa'il Qala Ibrahimu Rabbi Arini Kayf Tuh Yil Mauta Qala Awalam Tu'min Qala Bala Walakil Yatma Inna Qalbi Qala Fakhud Arba'atan Minat Toyri Fasur Hunna Ilaika Thumma Ja'al Ala Kulli Jabalin Min Hunna Juz'a Thumma Da'uhunna Yakti Nakasakya Wa'alam Anna Allaha Azizun Hakim Kita Tahu Nabi Ibrahim Itu Mosok Imane Lemah Rak Yorah Kan Gitu Nabi Ibrahim Disebut oleh Allah Sebagai Khalilullah Beliau Salah Satu Dari Ulul Azmi Yang Lima Itu Nabi Nabi Yang Sabar Beliau Dijuluki Sebagai Abul Ambiya Pak Neporo Nabi Luar Biasa Beliau Adalah Satu Satunya Nabi Yang Disuruh Membangun Ka'bah Yang Sekarang Dikan Ekeblatnya Komuslimin Sampai Hari Kiamat Nabi Ibrahim Masa Dia Tidak Yakin Sama Allah Gitu Kan Tapi Apa Kata Nabi Ibrahim Allah S.W.T. Berfirman Disini Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Berkata Wahai Tuhanku Tunjukkan Kepadaku Bagaimana Caranya Engkau Menghidupkan Orang-orang Yang Sudah Mati Allah Berfirman Awalam Tukmin Laku Rapercaya Ibrahim Akan Gitu Bahasa Him Kan Guna Rapercaya Ata Him Ragu Akan Gitu Maka Bala Saya Percaya Wala Liat Ma Inna Kolbi Tapi Agar Hatiku Ini Tentram Ya Allah Ya Gitu Agar Hatiku Ini Tentram Akhirnya Allah Ta'ala Perintahkan Nabi Ibrahim Dah Kamu Tangkap Empat Ekor Burung Setelah Itu Burung Empat Empat Yaitu Kamu Cincang Cincang Setelah Itu Dijadikan Satu Fasur Hunna Kamu Cincang Cincang Summa Ja'ala Alakul Lijabalin Min Huna Juz'a Itu Ada Empat Gunung Yang Kamu Cincang Tadi Kamu Jadikan Satu Lalu Kamu Bagi Empat Yang Seperapat Taruh Di Gunung Yang Sana Yang Satu Gunung Sana Satu Gunung Sana Satu Gunung Saya Setelah Itu Kamu Panggil Yakti Nakasaya Mereka Berdatangan Pada Kamu Bener Nabi Ibrahim Lakukan Dan Panggil Burung Itu Datang Mereka Caranya Seperti Itu Allah Menghidupkan Orang Orang Mati Bukan Berarti Nabi Ibrahim Tidak Percaya Tapi Untuk Mendapatkan Tambahnya Keyakinan Tentram Hati Kita Sudah Tahu Islam Itu Agama Yang Indah Tapi Biar Lebih Mantap Biar Lebih Tentram Hati Ini Kita Mempelajari Mengulangi Lagi Beberapa Ayat Dan Hadis Serta Perkataan Para Ulama Tentang Islam Sehingga Dengan Hal Itu Kita Bisa Ingat Lagi Yang Saya Bacakan Nanti Itu Juga Tidak Tidak Seberapa Kok Jadi Jadi Nanti Kalau Saya Keliru Ada Yang Meluruskan Gitu Tolong Mas Mungkin Keliru Diling Tidak Tidak Ngacung Mawan Rana Aku Nesu Kelung Mis Dicep Banyu Degan Mas Nesu Nesu Barang Nah Gitu Kan Baik Bapak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Lihat Ma'inna Kolbi Agar Hatiku Ini Tentram Kita Mengetahui Bahwa Mengenal Indahnya Islam Ini Kenapa Islam Yang Kita Prioritaskan Untuk Dikenali Sebagai Agama Yang Indah Karena Sudah Dikenal Islam Ini Sangat Berharga Harganya Mahal Jadi Barang Yang Berharga Itu Ciri-cirinya Kata Seh Abdul Malik Ramadhani Hafizullah Barang Barang Yang Berharga Itu Ciri-cirinya Ada Tiga Yang Pertama Yang Membeli Yang Kedua Maklarnya Atau Yang Menjual Yang Ketiga Harganya Kalau Yang Yang Membeli Itu Adalah Orang Orang Yang Punya Kedudukan Orang Orang Yang Punya Keutamaan Orang Orang Besar Dan Orang Banyak Menunjukkan Memang Barang Itu Dibutuhkan Oleh Orang Kemudian Yang Kedua Tentang Siapa Yang Menjual Atau Siapa Yang Menjadi Maklar Kalau Yang Menjadi Maklar Itu Orang Orang Yang Memiliki Keutamaan Orang Orang Besar Menunjukkan Bahwa Barang Itu Memang Sangat Berharga Contohnya Maklar Agama Islam Siapa Mas Hari Contohnya Zed Para Dai Para Dai Para Kiyai Kui Maudin Perang Kui Daudulan Islam Mas Tapi Daudulan Daudul Daudul Kebun Apa Pasar Kan Gitu Terus Daudul Pasar Perengut Apa Sumeh Kan Seperti Itu Dagangannya Ditutupi Apa Dibuka Seperti Itu Jadi Ternyata Yang Menjual Agama Islam Ini Atau Juga Maklar Maklarnya Itu Orang-orang Besar Para Nabi Ya kan Para Kiyai Seperti itu Kemudian Yang ketiga Harganya Harganya Mahal Harganya Mahal Sehingga Barang Barang Mahal Peminatnya Banyak Yang Menjual Juga Orang-orang Bagus Bagus Nah Itu Menunjukkan Contoh Kita Mas Mas Bungkusnya Bungkusnya Seperti itu Islam Seperti itu Harusnya Tampilannya Juga Seperti itu Baik Perlu Kita Fahami Letak Keistimewaan Dan Keindahan Islam Itu Dimana Banyak Kelebihan Kelebihannya Sebenarnya Banyak Ya ada Beberapa Yang Perlu Kita Ingatkan Yang pertama Islam Itu Adalah Agama Yang Hebat Agama Yang Hebat Nah Rahmatan Lil'alamin Kemudian Yang Kedua Islam Ini Agama Yang Mudah Mudah Kepenak Sesuai Dengan Fitrah Itu Kemudian Yang ketiga Islam Ini Agama Yang Bisa Menerima Keinginan Orang Maksudnya Selaw Tegoli Terkenal Kota Toleransi Islam Agama Yang Paling Toleran Itu Islam Islam Itu Adalah Agama Yang Paling Toleran Kemudian Islam Itu Agamanya Orang Orang Yang Berakal Agamanya Orang Orang Yang Ngenah Kemudian Islam Itu Agama Yang Menyenangkan Kemudian Islam Itu Adalah Agama Kebahagiaan Piro Piro 6 6 Pertama Islam Itu Agama Yang Hebat Yang Kedua Agama Yang Mudah Agama Yang Toleran Agamanya Orang Berakal Agama Menyenangkan Yang Menyenangkan Dan Agama Kebahagia Baik Bapak Bapak Ibu Ibu Para Pendengar Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebahagiaan Maksudnya Bukan Bahagia Di Dunia Saja Tapi Bahagia Dunia Dan Akhirat Bahagia Yang Selama Lamanya Ya Karena Memang Agama Hebat Agama Yang Mudah Toleran Agamanya Orang-orang Yang Berakal Agama Yang Menyenangkan Ini Kesimpulannya Adalah Bahagia Itu Jadi Orang Yang Berislam Ini Mengalami Kebahagiaan Itu Tidak Terbatas Pada Suatu Tempat Atau Zaman Tertentu Tidak Tapi Bahagia Dimanapun Dan Kapanpun Karena Kita Melihat Kebahagiaan Yang Semu Itu Sebagian Orang Itu Merasa Bahagia Nek Petok Kanca Kancane Pisah Ya Hilang Ada Orang Yang Bahagia Kalau Di Mesjid Bahagia Tapi Kalau Di Pasar Mumet Kan Gitu Ada Orang Bahagia Nek Petok Bejone Ketika Pisah Dengan Istrinya Tidak Bahagia Ada Orang Bahagia Kalau Sehat Ketika Sakit Dia Tidak Bahagia Ada Orang Bahagia Ketika Dia Kandongnya Tebel Dumpete Kandil Isi Ini Duit Penota Lota 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 Tagian Lota Tagian Bahagia Tapi Begitu Kempes Nah Kukur Kukur Sirah Kan Gitu Ada Orang Bahagia Di Pasar Atau Di Rumah Tapi Di Luar Tidak Di Jalan Tidak Maka Bahagia Itu Di Saat Sulit Di Saat Mudah Dimanapun Dan Kapanpun Itu Orang Akan Merasakan Bahagia Dengan Islam Ini Secara Umum Seperti Itu Otomatis Kalau Bahagia Ya Hati Itu Menjadi Dada Itu Menjadi Lapang Hati Menjadi Tentram Seperti Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Barang Siapa Melakukan Amal Soleh Dari Kalangan Laki-laki Maupun Perempuan Saratnya Dia Beriman Kepada Allah Dengan Benar Sungguh Benar-benar Dia Akan Saya Kasih Penghidupan Yang Baik Kata Seh Nasir Asa'di Rahimah Allah Di Dalam Tafsir Al-Kalimur Rahman Fi Tafsir Kalam Ilman Beliau Beliau Menyebutkan Hayatan Hayatan Hidup Yang Baik Adalah Surah Atus Sodri Wat Mak Ninatul Kolbi Lapang Dadanya Legowo Hatinya Juga Tenang Hatinya Tentram Itu Hidup Yang Baik Kemudian Bapak Bapak Ibu Ibu Para Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kehebatan Islam Ini Kita Akan Mengambil Satu Saja Contoh Amalan Orang Islam Dimana Amalan Itu Mampu Merubah Keadaan Pelakunya Dimana Amalan Itu Hanya Satu Amalan Saja Tapi Berpengaruh Terhadap Pelakunya Yang Luar Biasa Yang Sangat Dahsyat Wengar Bunuh Diri Rasido Nah Gitu Orang Yang Tadinya Nangis Berubah Menjadi Guyu Teninwi Jejal Coba Kita Kita Ingat Contoh Sholat Misalkan Kita Berbicara Tentang Sholat Sholat Ini Pak Mencakup Tiga Amalan Yang Dianjurkan Oleh Allah Yaitu Sholat Itu Ada Amalan Hati Seperti Niat Dan Ikhlas Kemudian Amalan Lesan Mulai Dari Takbir Tuh Ikhram Allahu Akbar Kemudian Juga Amalan Anggota Badan Seperti Ruku Sujud Dan Kita Melihat Sholat Ini Meneng-meneng Aturannya Luar Biasa Terdenur Kabeh Iya Kan Kita Disuruh Sholat Takbir Tuh Ikhram Tangannya Piye Kan Gitu Misalkan Allah Allahu Akbar Itu Tangannya Itu Sudah Diatur Agar Jari-jarinya Itu Lurus Menghadap Ke Atas Tidak Terlalu Renggang Tidak Terlalu Rapat Menghadap Kedepan Ketinggiannya Menghadap Kepilat Ketinggiannya Bisa Setenang Dengan Bahu Bisa Setenang Dengan Telinga Itu Pun Sholat Ini Yang mudah Tidak Sulit Orang Kudu Persis Masa Arab Sholat Tidak Ngilu Allah Tidak Tinggal Nenek Kibaran Yora Perlu Kiro-kiro Wahe Puncul Sidik Yora Popo Kurang Sidik Yora Popo Itu Apa Orang Yang berani Sholat Tangannya Begini Rakyor Ano Tengah Bayangkan Mudah Islam itu Wis Diatur Dengan Sedemikian Rupa Itu Baru Mengangkat Tangan Setelah Itu Allah Akbar Tangannya Diletakkan Dada Ini Sudah Diatur Sedemikian Rupa Bagaimana Tangannya Tempatnya Dimana Kita Tidak Bakalan Sholat Terus Setelah Takbir Atul Ihram Tangannya Dekok Mbuli Ini Yeram Nah Gitu Bayangkan Ini Nanti Gini Loh Saya Sampaikan Kehebatan Aturan Main Dalam Sholat Ini Untuk Menggali Dimana Letak Keindahan Islam Ini Baru Sholat Belum Amalan Yang Lain Gitu Kemudian Orang Mengusapkan Allahu Akbar Yore Diganti Allahu A'zom Podoh Podoh Asma'ul Husna Akbar Tidak Boleh Diganti A'zom Belangkuh Ramuni Takbiratul Ihram Azimul Ihram Ko Kan Gitu Karena Takbiratul Ihram Lihana Takbir Allahu Akbar Lih takbir Lihakbar Itu Loh Orang Terus Allah Diganti Lihana Tidak Boleh Jadi Wis Titik Allahu Akbar Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Kitab Safi Natun Naja Itu Disana Ada 16 Syarat Takbiratul Ihram Dan Kalau kita Pelajari Subhanallah Luar Biasa Orang Tidak Bisa Mengada Ada Dalam Sholat Gitu Ini Baru Takbiratul Ihram Kemudian Rukuk Rukuk Itu Tangannya Rakyu Gocean Dengel Temas Orang Rukuk Bentuk Tangan Mergulis Saking Gen Penak Menak Orang Rukuk Memang Pas Banget Kalau Mejeti Walaupun Tidak Pejeti Meletakkan Tangan Di Lutut Sudah Enak Daripada Rukuk Dalam Keadaan Tangannya Ditaruh Di Belakang Gitu Loh Atau Dilepas Sampai Salam Urusan Jari Gini Diatur Dalam Sholat Bayangkan Kita Disuruh Menggenggam Jari Jari Yang Kanan Ini Kecuali Telunjuk Ini Terbatas Pada Tasahud Nek Sujud Rakyat Untuk Ini Akan Gitu Kemudian Pas Tasahud Itu Tangannya Diletakkan Di Atas Bahat Jarinya Menggenggam Semuanya Yang Kanan Kecuali Satu Yaitu Ibu Apa Jari Telunjuk Kemudian ulama juga menjelaskan secara detail juga para sahabat tentang bagaimana Rasulullah menggenggam Ternyata ujungnya ibu jari itu berjumpa dengan ujungnya jari tengah Berarti begini, bukan begini tapi begini Sampai segitunya loh Indah masalah rumah tangga, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya Diatur kafe, sholat wis koyongono kan gitu Dan kalau sholat ini dilakukan secara baik, luar biasa Ini akan mempengaruhi pada diri, keluarga, masyarakat bahkan negeri Dari masalah sholat Dari masalah sholat, kalau tiga tadi, tiga unsur hati, lesan, dan perbuatan itu bisa dilakukan sesuai aturan Itu akan mempengaruhi Bahkan kalau gambaran sebuah negeri yang dicita-citakan oleh orang Itu kan yang kita sering mendengar orang bilang Negeri yang baik dan Tuhan yang maha pengampun Ini kita dapatkan di dalam surat sabak ini Surat sabak, mana surat sabak? Nah baik Kita coba akan mempelajari yang ada di surat sabak sejenak Ada di ayat 15-17 Nanti kita akan bisa membayangkan yang dikatakan negeri yang baik Yang dicita-citakan seperti apa? Kalau menurut Pak Karno apa? Ijo royoroyo gemah ripah loh jinawi Siapa yang tahu artinya? Apa artinya? Serba berkecukupan Serba berkecukupan Ijo royoroyo tanduran itu Ijo kabeh, subur kabeh Nandur lombok ya gede Ini yang gede lombok ya Kayak semongkong dan bayanganmu Iya Ijo royoroyo yang jelas Tanamannya itu hijau Gemah ripah Ikannya banyak Segar-segar Udaranya sejuk Loh itu ikan Loh jinawi Gemah ripah loh jinawi Nah bagaimana tentang surat sabak Ayat 15-17 ini Allah berfirman Sungguh benar-benar telah ada Untuk negeri sabak Tentang negeri mereka Tempat tinggal mereka itu Sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala Apa itu? Di sabak itu Sebuah negeri yang ada di Yaman Nah di Yaman Negeri sabak itu ada di Yaman sana Jadi dua lembah Lembah kanan dan lembah kiri Ada kebun-kebun yang rimbun Dari sebelah kanan dan kiri Makanlah dari rizki Tuhan kalian Dan bersyukurlah kepadanya Dikatakan oleh Imam Ibn Zarir Rahimahullah Juga dalam riwayat yang lain Bahwa adalah negeri sabak itu Janatani dua kebun itu sangat rimbun Buah-buahnya itu banyak dan ranum-ranum Sampai ada seorang perempuan Masuk ke kebun Nyunggi Tomblok Nyunggi Tomblok Pokeranjang gitu Dia pengen Panen buah Mau dibawa ke Pasar Begitu Masuk ke kebun kuih Belum sampai diturunkan Jumlah yang terkena Belum diturunkan kuih Aning angin terus juga gerok Itu Dan penuh Lerak rasa kengilan pernah Tau-tau Balik Gunyang pasar Bayangkan Sampai koyong nukuih Buahnya sengenak-enak Bangsan yang apel Rambutan Dan lain-lain itu Luar biasa Talok Sampai segitunya Ternyata apa Rahasianya Raja-raja sebelum mereka itu Dulu membuat Waduk Bendungan Membuat bendungan Dan dari bendungan ini Airnya bisa untuk Mengairi di negeri sabak itu Sehingga menjadi makmur mereka itu Nah terus Allah utus Rasul Untuk ngandani mereka Kulu Mir rizki Rabi kumai Ini semua rizki Tuhan kalian Kau ini Meng nyeblok Ketok Sehingga Wetukul Allah Pak tani itu Woyki Sehingga nandur aku Ya Meng nandur Kau Tapi Yang membuat tumbuh Yang membuat Berbuah Atau tidaknya Kan Allah Nah ini Rasul Itu mengingatkan Mereka Bahwa Rizki Yang bagus Kalian terima itu Dari Allah Silahkan Makan Tapi kalian Bersyukur padanya Tapi apa Jawab mereka Fak Radu Kata Allah Tapi mereka Berpaling Disuruh Bersyukur Tidak Mau Suruh Sholat Wegah Kaki Analesan Faarsalna Aleyhim Saylal Arimi Gara-gara Mereka Menolak Kebenaran Menolak Dakwahnya Rasul Da Wegah Sholat Kami Kirim Banjir Bandan Kenapa Allah Utus Tikus Pak Tikus Bodi Gedi Gerogoti Itu Bendungan Itu Akhirnya Kropos Ambrol Nah Yang ambrol Banjir Bandang Setelah Banjir Bandang Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Wabaddal Nahum Bi Jannatayhim Jannatayni Zawatay Ukulin Khomtin Wa Aslin Wasya'i Min Sidrin Qolil Gara-gara Mereka Tidak Tidak Mau Bersyukur Akhirnya Tanaman Mereka Lenyat Dilindas Oleh Banjir Tadi Itu Seperti Kita Saksikan Di Papua Belum Lama Ini Kan Tertimbun Tanaman Tanaman Rumah Dan Harta Itu Tertimbun Tertimbun Setelah Itu Tumbuh Lagi Nah Allah Gantikan Kami Gantikan Dua Kebun Mereka Itu Dengan Tertumbuhan Yang Buahnya Itu Rasanya Pahit Dan Getir Dan Sedikit Dari Pohon Bidara Sidr Pohon Bidara Itu Buahnya Seperti Apel Tapi Besarnya Sebesar Cermai Nah Seperti Itu Seperti Jeruk Berubah Menjadi Cermai Ini lumayan Enak Dipangan Tapi Berbuah Mojo Mempelan Rudok Digodok Wain Wain Mata Namanya Wojo Ya kan Seperti Itu Apa Sebabnya Sholat Mereka Tidak Beribadah Tidak 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 Menerima Kebenaran Yang Dibawa Oleh Rasul Tidak 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 Memiliki Dampak Yang Sangat Sangat Signifikan Dalam Perubahan Sebuah Keadaan Gitu Coba Kita Bayangkan Mengenai Buah Daripada Sholat Itu Tapi Perlu Dingat Bapak Bapak Semua Yang Diramati Allah Namanya Sholat Itu Tidak Akan Sah Kalau Tidak Berwudu Kalau Tidak Suci Jadi Saratnya Sholat Itu Kan Suci Dulu Kemudian Kemudian Begitu Yang Namanya Ibadah Sholat Kuyo Rasah Nek Ora Wudu Kalau Batal Ada Ngentut Nekat Sholat Sampai Tau Sholat Terngentut Tau 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 Sholat Tidak Sholat Kita Sendirian Itu Menedut Tetap Tidak Melanjutkan Sholat Hatta Yang Namanya Imam Imam Itu Sorry Batal Tetap Lanjut Yang Orang Wani Imam Batal Tetap Pergi Karena Makmum Nek Makmum Berilmu Salah Satu Menggantikan Imam Ini Makmum Bingung Imam Nanti Lampuh Leku Sholat Malah Ngomong Ngomong Yoi Mulanya Aku Menenggu Makmum Menjagungkan Kabih Mangsa Orang Batal Nah Seperti Itu Jadi Sholat Ternyata Orang itu Tidak berlain Dalam Keadaan Batal Nah Begitu Pula Yang Namanya Ibadah Itu Juga Tidak Bakalan Sohih Tidak Bakalan Benar Tidak Bakalan Menjadi Kalau Tidak Bersama Dua Syarat Yaitu Ikhlas Dan Mutaba'ah Loh Pak Lengang Nangan Itu Gitu Kita Itu Dari Kecil Kan Apa Syarat Rukun Sholat Kan Gitu Syarat Rukun Sholat Apil Banget Sholat Itu Bagian Kecil Dari Ibadah Ibadah Itu Totalitas Sholat Itu Bagian Gitu Kalau Kita Sudah Hafal Tentang Syarat Rukun Sholat Syarat Rukun Ibadah Kira Kudu Ngerti Sik Gitu Mas Nah Gitu Kan Seperti Gampang Jani Loro Syarat Sholat Itu Syarat Ibadah Itu Cuma Dua Pertama Ikhlas Yang Kedua Mutaba'ah Dalil Lentilah Pirang Pirang Rosata Kandak Gini Apal Kabeh Itu Mas Siapa Yang Belum Apal Ngacung Apal Kabeh Apal Tentang Dalil Ikhlas Mana Dalilnya Mutaba'ah Mana Itu Sudah Apal Semua Tidak Perlu Saya Sampaikan Disini Kemudian Itu Ibadah Solat Seperti Itu Cuman Solat Yang Kita Maksud Yang Bisa Mempengaruhi Pelakunya Menjadi Baik Itu Solat Yang Seperti Apa Itu Yang Perlu Kita Pelajari Bayangkan Kalau Kita Mau Memperhatikan Tata Cara Solat Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Di Dalam Kitab Kitab Fikih Maupun Kitab Kitab Hatis Yang Kaitannya Dengan Bab Masjid Bab Tentang Masjid Kaitannya Dengan Urusan Solat Disana Banyak Syarat Rukun Dan Penyempurna Serta Sunnah-sunnah Solat Kan Gitu Kenapa Seperti Itu Coba Solat Ini Bapak-bapak Ibu-ibu Dan Para Pendengar Akan Saya Ajak Nganangan Bagaimana Rasulullah Membuat Peraturan Solat Agar Solat Itu Bermanfaat Untuk Pelakunya Ibarat Solat Itu Tanaman Biar Petaninya Itu Bisa Memetik Buahnya Gitu Kita Bayangkan Solat Itu Disana Suruh Menutup Aurot Menutup Aurot Menutup Menutup Sempurna Dan Ibu-ibu Kalau Solat Itu Dikenal Pakai Apa Rukuh Walaupun Podol Menutup Aurot Nek Nganggu Kaos Kaki Nganggu Kadok Training Nganggu Kaos Olahraga Kui Nganggu Helm Ngera Wais Rakyat Kabeh Nging Solat Ibu-ibu Konsolat Ngeri Wani 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 Tetap Mereka Menyediakan Pakian Khusus Yang Namanya Mukena Kan Seperti Itu Nggak Berani Mereka Walaupun Mak-mak Yang Mengatakan Da'wah Islam Da'wah Islam Selain Nganggu Kadok Dawa Ngeri Solat Selana Panjang Tidak Berani Tetap Pakai Jubah Atau Pakai Ruko Seperti Itu Pakaian Kemudian Bapak-bapak Walaupun Janjani Bapak-bapak Itu Solat Pakai Kaos Kaos Bolong-bolong Janjani Yusah Tapi Nggak ada Yang berani Jumatan Pakai Kaos Bolong-bolong Tidak Berani Tetap Pakai Baju Koko Pakai Pesi Kenapa Dia Mau Bermunajat Mau Ngobrol Mau Jagungan Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Suci Sebenarnya Orang Yang Solat Itu Dia Sedang Beribadah Dan Mengagungkan Mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sifat-sifat Yang Tidak Sempurna Orang Solat Itu Kemudian Kita Bagi Laki-laki Kalau Mau Kemesid Kan Disunahkan Pakai Parfum Ya kan Ada Parfum Yang Aroma Durian Aroma Bakso Orang Sebelah Yawa Dwi Wang Dutulan Bakso Keringet Yang Bunyi Ambu Bakso Tetap Berah Betah Kan Itu Makanya Saking Dini Rasulullah Sallallahu Sallam Pengen Menjaga Mutu Solat Genyaman Itu Dalam Sohih Bukhari Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Man Akala Basolan Althuman Fala Yakrobanna Masjidana Fa'innal Malaikah Tata Adha Bihi Kama Tata Adha Banu Adam Barang Siapa Yang Makan Bawang Merah Dan Bawang Putih Bahasa Apa Edwi Sopo Mong Keletai Ini Kasar Mentang Ngomong Mas Barang Siapa Yang Makan Makanan Yang Menimbulkan Bau Mulut Maka Mohon Jangan Mendekat Di Mesid Kami Karena Malaikat Juga Merasa Terganggu Sebagaimana Bani Adam Juga Terganggu Bayangkan Kita Mosholat Itu Disuruh Dalam Kondisi Yang Benar Benar Bagus Kalau Mampu Berdiri Ya Berdiri Tidak Mampu Berdiri Ya Duduk Pakaiannya Juga Ditentukan Kemudian Nabi S.A.W. bersabda Laula An Asyukko Ala Umati La Amartuhum Bisiwat Indakulli Wudu'in Wafiri Wayatin Indakulli Solatin Kata Rasulullah Jika Seandainya Tidak Memberatkan Umatku Sebenarnya Mereka itu Pengennya Saya suruh Gosok gigi Setiap kali Mau Wudhu Atau Mau Solat Bayangkan Suruh Gosok gigi Itu kan Memang Mulutnya itu Kan Mau Ngucap Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sangat Menjaga Kebersihan Luar Biasa Sampai Untuknya kuning Maksudnya Untuk kuning itu Bukan Untuk memang Warnanya kuning Bukan Untuk kuning Ngajak Masyarakat Gosok gigi Itu Udah Wah Islam Kayak Menuk Bayangkan Laulaan Asyukoh Tapi Rasulullah Bersabdanya Juga Laulaan Asyukoh Jadi Kalau Tidak Memberatkan Artinya Gosok gigi Pancang Rasanya Wagi Rasanya Males Sikahat Orang Yang Godel Ya Ramarem Kan Seperti itu Pengen Ringkes Ya Pesan Mereka Yang pulang Dari Umrah Kenukoke Siwak Siwak Itu Luar Biasa Pak Kata Seh bin Bas Rahimah Allah Yang Namanya Siwak Itu Manfaatnya Banyak Sekali Diantaranya Menguatkan Gusi Dan Membuat Suaranya Jernih Kemudian Obat Batuk Wuh Tapi Sibin Bas Jadi Itu Hasiatnya Dan Saya Pernah Mencoba Gosok gigi Pakai Sikat Fursah Sikat Sikat gigi Kalau Kita Bangun Tidur Kita Gosok gigi Orang Diodol Lali Doko Iya Kan Kemudian Pakai Sikat Setelah Itu Sikat Diambun Ambul Rekaruan Tapi Kalau Siwak Lain Siwak Itu Kita Ambil Satu Batang Kita Ambil Satu Senti Kita Kupas Kulitnya Kemudian Kita Gigit Itu Terus Digini Sampai Berbentuk Seperti Kuas Ketika Berbentuk Seperti Kuas Itulah Digunakan Untuk Gosok gigi Bangun Tidur Kita Belum Apa-apa Langsung Ngambil Siwak Itu Kita Kosokkan Semua Sampai Selesai Kita Mencium Bau Mulut Kita Itu Baunya Mulut Hilang Dan Siwaknya Kita Sium Juga Tidak Bahu Hebatnya Disitu Tidak Seperti Sikat gigi Yang Jadi Plastik Tapi Kalau Siwak Ini Punya Kelebihan Ini Islam Menganjurkan Siwak Pakai Out Out Itu Kayu Siwak Itu Tidak Semua Kayu Kayu Jering Tidak Bisa Menempati Itu Sebagian Orang Ada Yang Kayu Sain Itu Dibikin Seperti Jari Jari Kosok Kosok Kulutuk 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 Ya Tidak Tidak Berfungsi Seperti Kayu Siwak Karena Memang Ada Hasiat Yang Allah Ciptakan Tersendiri Di Dalam Kayu Tersebut Makanya Bapak Bapak Ibu Ibu Nek Dibikin Umrah Oleh Kayu Siwak Wai Rasa Hukai Hukai Masa Ini Gak Oleh Sajadah Oleh Gelar Regani Yopiro Kalau Siwak Itu Cuman Berapa 12 Setengah Real Itu Bungkok Disini Saya Puncul Ini Ini Lagi Tuku Sepuluh Hewu Daripada Ini Mekah Sepuluh Hewu Tapi Hasiatnya Jelas Itu Salah Satu Contoh Bagian Sarana Untuk Solat Itu Siwak Belum Masalah Yang Lain Gitu Kemudian Solat Itu Selain Memiliki Sunnah Sunnah Dan Penyempurna Penyempurna Yang Akan Menjadikan Ukuran Solat Itu Baik Maka Amalan Amalan Selain Solat Juga Memiliki Sunnah Sunnah Dan Penyempurna Penyempurna Sebagaimana Solat Terus Solat Yang Dilakukan Dengan Baik Itu Akan Berdampak Pada Sikap Kepribadian Seseorang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Solata Tanha Anil Fahsya Iwal Mungkar Solat Itu Bisa Menghalangi Pelakunya Dari Perbuatan Keci Dan Mungkar Pertanyaannya Oke Wong Solat Perbuatan Keci Dan Mungkar Isih Wutoh Masih Tetap Pinjutan Nah Dipertanyakan Solat Kata Ibnu Mas'ud R.A.W. Inna Mas'olah Alati Tanhaka Anil Fahsya Iwal Mungkar Fa In Lam Takun Solatuka Tanhaka Anil Fahsya Iwal Mungkar Fa In Nak Lam Tusalli Yang Namanya Solat Itu Yang Bisa Menghalangi Anda Dari Berbuat Keci Dan Mungkar Kalau Solat Belum Mampu Menghalangi Perbuatan Keci Dan Mungkarmu Jani Sampian Kudung Solat Perkataan Ibnu Mas'ud R.A.W. Ada Salah Seorang Salaf Duduk Di Masjid Melihat Pemuda Solat Kaya Manok Nyucui Jagung Jadi Solatnya Cepat Begitu Selesai Diawewe Eh Kang Rinsik Unggih Pak D Yang Ternyata Kau Sialat Orang Butuh Yang Allah Demi Allah Lulai Aku Sialat Apa Tak Jaluk Yang Allah Ngantai Urusan Uyah Uyah Gampang Banget Oling Gulai Gunung Rata Segera Tuk Uyah Ya Murah Kan Gitu Dan Belum Pernah Ada Orang Demo Menuntut Penurunan Kenaikan Harga Garam Karena Saking mudahnya Itu pun Minta kepada Allah Di dalam Solat Makanya Allah berfirman Minta Tolonglah Kepada Allah Melalui Sabar Dan Solat Solat itu Kalau Dilakukan Secara Baik Akan Berpengaruh Ya Tadi Adab-adabnya Solat Perlu Dijaga Kalau Wanita Ya Nderek Aja Dewi Rasulullah Sallallahu Sallam Wanita Itu Sebaik-baik Solat Ya Di rumah Kalau Laki-laki Ya Solatnya Berjamaah Di Masjid Seperti Itu Nderek Aturan Aja Itu Akan Lebih Menyenangkan Kemudian Solat Ini Kita Juga Perlu Ngecek Solat Kita Solat Kita Tidak Usah Menilai Solatnya Orang Lain Solat Tidak Solat Solat Tidak Solat Sekarang Banyak Orang Solat Itu Kan Rabetah Solat Ada Rabetah Rakerasan Ini Menjadi Persoalan Yang Harus Segera Diselesaikan Masalah Solat Orang Betah Suwe Itu Jadi Imam Ngimami Solat Terawih Lain Cok Wabduha Kui Makmumi Wis Pating Kelisut Kelisutan Nona Sing Dehem Nona Sing Watok Nona Sing Waing Saking Dini Lain Gendek Rambung Kui Seperti Itu Itu Solatnya Orang Nek Kita Ya Eya Orang Cuman Solat Kita Seperti Yang Diinginkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Belum Solat Kita Terus Terang Aja Pak Jujur Jujuran Aja Kita Ini Solat Kiro Kiro Dati Imam Kalau Solat Pas Diwian Solat Podopora Kalau Kita Pas Ngimami Sama Solat Sunnah Kan Dewian Kita Kalau Ngimami Itu Lima Sesurah Kan Dipilih Yang Dua Dua Gain Kita Piyah Kan Gitu Allahu Akbar Nah Ini Solat Ini Dati Imam Ini Makmum Kalau Solat Allah Akbar Kemudian Kalau Kita Solat Menjadi Imam Itu Biasanya Kelegak Menyempatkan Diri Membaca Doa Iftidah Tapi Kalau Solat Sunnah Apa Sempat Baca Doa Iftidah Cepatnya Solat Terawih Model Mendoa Iftidah Barang Kesuen Kata Kesuen Menunjukkan Dia Rabetah Kemudian Setelah Takbiratul Ihram Kemudian Membaca Doa Iftidah Kemudian Membaca Surat Al-Fatihah Saya Yakin Saya Saya Yakin Umum Yang Salat Menjadi Imam Rakaat Pertama Kalau Rakaat Ketiga Mesti Bitu Lama Fatiha Kalau Rakaat Pertama Limonso Kan Seru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Kita Angger Durungo Ke Wang Okah Kan Ngu Walad Dallin Amin Kuih Nek Rakaat Pertama Terus Rakaat Ketiga Limonso Kan Wisra Seru Lakiro Kiro Apoy Harap Ngu Biasa Sampai Rakaat Ketiga Lima Sampai Biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabila Alamin Arrahmanirrahim Iyakan Amin Ameen Makmumi Ceritanya Niro Ke Bacaanmu Pas Rakaat Pertama Agamuni Iyakan Butuh Allahu Akbar Imam Apa Ini Mungkin Nage Iyakan Butuh Masuk Ngajak Ruka Nah Berarti Dek Nah Solat Ketiga Ini Urek Banyak Imam Curang Rakaat Ketiga Rakaat Kempat Solat Luhur Dari Rakaat Pertama Jelas Soalnya Limonso Rasuro Kan Gitu Limonso Kadang-kadang Kita Makmum Orang Agik Doa Aift Hrug Sider Amung Ngajak Ruka Laki Rakaat Piye Dijak Ruka Gelem Kalau Makmum Tetap Kudu Gelem Lain Piye Wah Terrepot Makanya Perlunya Ada Jari Mas Hari Katsanyan Jari Ini Pendekatan Pembiasaan Pelayanan Artinya Kalau Kita Sebagai Makmum Kadang Sok Protes Imam Nyalih Sholat Rajujur Rakaat Pertama Dan Rakaat Ketiga Rapodo Sholat Ishak Sholat Zuhur Rapodo Kita Baru Doa Doa Rampung Ngajak Ruka Kita Perlu Kasih Tahu Pak Imam Dengan Cara Katsanyan Pendekatan Pembiasaan Pelayanan Pertama Pertama Percara Pak Imam Tidak Rani Sik Di Sholat Rampung Tidak Terampung Makmum Lian Gendobal Sik Wah Kulung Selak Kawanan Ya Sik Selak Kawanan Pancen Ngelegak Dandani Imam Nah Makmum Selunggu Kabeh Tunggu Biasanya Imam Lelung Kari Dewi Rampung Selesai Kan Gitu Nah Begitu Selesai Nah Pak Imam Terus Bali Ketemu Bujune Ketemu Bujune Semua Polong Kuluh Tahun Ya Pih Pih Kan Baru Samperi Mbah Imam Apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengar Ini Sakyah Ini Nge Mbah Kuluh Badik Soan Jenengan Mbah Oh Ya Rapopo Seneng Kini Rapopo Neng Uman Dada Nyugoi Wedang Barang Nge Mbah Ternemun Nge Teng Mbah Kuluh Waw Ceritani Rak Solat Makmum Jenengan Teng Mbah Laya Nopo Kuluh 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 Mbah Dalam Sidik Gen Kuluh Kuluh Sop Fate Habribun Mbah Ya Rapopo Misalnya seperti itu Nenek Aget Dilek Dilek Mereka Merengut Sik Merga Tampilanmu Dilek Dilek Umum Mbah Dilek 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 Kondor Mesti Rambut 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 Rai Matu Kondor Mungkin Dilek Katai Katai Wah Berarti Wah Kondor Kira-kira Mbah Kalau Mbah Matur Mbah Aku Salah Bali Mbah Kondor Jawapan Nah Tidak 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 Koyong Koyong Sampian Nyang Pasar Tukuwa Parcel Parcel Singkatannya Mas Hari Parcel Itu Buah-buahan Yang Dibungkus Sedemikian Rupai Sini Ya Ada Duat Ada Sawo Ada Talo Seperti Itu Atur Ini Mbah Imam Mau Eh Laku Kau Rene Malah Dada Gawa Gawa Kayak Gano Barang Mbah Mbah Mumpung Nginten Rezeki Mbah Oh Ya Oras Ngomong Ngomong Ojo Langsung Ceramah Oh Gaudi Padu Neng Gano Tengk Nga Itu Namanya Pelayanan Dan Pembiasaan Nah Setelah Itu Dia Ternyiyang Nyang Wih Kayak Mau Rene Serem Demi Kayak Nyang 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 Nah Kan Seperti Itu Nah Setelah Kenal Baik Baru Kita Sampaikan Ini Sholat Seperti Ini Kita Perlu Dandani Tidak Hanya Orang Lain Tapi Dari Kita Dari Kita Untuk Memperbaiki Mutu Sholat Kita Monggo Ini Para Hadirin Walhadirat Yang Di depan Supaya Merapat Karena Yang Di belakang Terpaksa Mengadek Nanti Takutnya Keju Kalau Keju Rampung Bali Rakyam Masak Kan Gitu Munggo Dipun Rapet Kayak Nonton Wayang Mas Tapi Nonton Wayang Sengaja Mangan Duren Sengoke Nanggir Dikeroyok Untel Untel Ngetut Minggir KB Nenek Ngaji Ojo Ampun Niki Teseh Lunggar Bisa Delapan Personel Masuk Di depan Sini Munggo Seng Buri Dewi Ampun Ngetuk Masak Senggir Senggiri Maju Yang depan Merapat Nah Baik Kita Lanjutkan Pak Bu Para pendengar Yang dirahmati Allah S.W.T Solat Ini Kalau Dilakukan Dengan Baik Coba Kita Mulai Sekarang Yang namanya Solat Membaca Al-Fatihah Dibikin Seperti Kalau kita Ngimami Semua Solat Baik Solat Ngimami Dalam Keadaan Sir Atau Solat Sendirian Solat Sunnah Atau Solat Yang Tidak Sunnah Yang Sendirian Yang Mungkin Pas Ketinggalan Jamaah Diupayakan Seperti Kalau kita Itu Pas Ngimami Bisa Didengar Dengan Sendirinya Dicobalah Dari Sekarang Kalau Ternyata Sempat Zikir Manfaatkan Waktu Untuk Zikir Kita Pak Dikasih Diciptakan oleh Allah Ta'ala Diberi Jari Ini Lima Satu tangan Bukan Dua tangan Lima Satu tangan Itu Lima Ini Ini Namanya Ibu jari Ini Jari Telunjuk Ini Jari Tengah Ini Jari Manis Ini Jendek Manis Oh Kelingkeng Kelingkeng Coba Perhatikan Geret Geret Apa Ruas Yang Jempol Ini Ruas Ada Dua Selainnya Ini Ruas Ada Tiga Tiga Ini Kita Membaca Subhanallah 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 Siji Loro Telu Papat Lima Enem Itu Satu jari Ini Dapat Tujuh Sesuai Dengan Ruas Ini Kalau Empat Jari Berarti Dapat Berapa Dua Lapan Lain Ini Dikasih Dua Ruas Satu Dua Tiga Empat Lima Dua Lapan Tambah Lima Tiga Puluh Tiga Cukup Membaca Subhanallah Tiga Puluh Tiga Kali Alhamdulillah Tiga Puluh Tiga Kali Allahu Akbar Tiga Puluh Tiga Kali Ini Kita Sudah Mendapatkan Nikmat Kemudian Baca Subhanallah Kumur Kumur Ya Pantan Isa Mentang Mentang Santri Apil Banget Mbak Sekarang Gini Aja Terus Terang Sampai Dikir Kaya Nenukui Dikir Terus Direkam Lepas Hasil Rekamannya Rungok Nah Kan Gitu Makanya Patut Nek Zikir Subhanallah 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 Toh Bacaan Subhanallah Itu Jadi Sat detik Bahkan Mungkin Sat detik Itu Dapat Subhanallah 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 Mungkin Bisa dapat Tiga Tapi Minimal Kalau Subhanallah Satu detik Kalau Tiga Tiga Kali Rakyam Tiga Tiga Detik Tau Ramanit Tapi Jawa Indonesia Jangan Jengkel Ketenan Kok Lampu Merah Itu Ada Timer Mulai Dari 60 Sampai 20 19 15 10 Tengah Tujuh Sembilan Dan Orang Yang Tengah Ijo Nunggu Berapa Detik Lima Detik Kok Ada Sabar Ini Ini Gambaran Orang Diatur Ketika Dijalan Raya Raglem Diatur Menjadi Rakyat Dia Juga Tidak Bisa Diatur Masjid Diatur Diaturnya 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 Makan Yang Ini Dua Kali Sebelum Makan Yang Ini Dikunyah Yang Diling Tenanan Sama Pasien Lenggok Upamalali Telepon Pak Dokter Pak Dokter Muin Yoh Nopo Seng Obat Ijo Namanya Antas Ini Gimana Caranya Dikletai Kalingan Saking Dini Itu Loh Lenggok Pak Dokter Nurut Kiro Kiyairan Nurut Karo Iman Ranurut Karo Pimpinan Ranurut Lapi Yare Purit Ini Nyatanya Oleh Allah Boleh Urit Bumina Allah Rakan Lungau Ya Mas Ya Ya Kita Nyembah Allah Rakelim Sing Gawai Allah Sing Inai Rezeki Allah Sing Ngambah Allah Nabi Ditunjukkan Marai Caranya Nyembah Allah Orang Mangkat Kabeh Yang Manggun Bumina Allah Rakan Lungau Itu loh Indahnya Islam Allah Itu Rahmatan Lil'alamin Kita Bisa Bayangkan Negeri Sing Mayoritas Islam Dengan Minoritas Islam Mesti Yang Mayoritas Islam Itu Kondusif Termasuk Indonesia Ini Kondusif Uang Perang Reneng Indonesia Kalau Kalau Kita Lihat Di Luar Indonesia Banyak Sekali Arp Mapan Turu Seperti Pena Pena Bum Kudum Pelayu Kan Gitu Kalau Kita Mak-maknya Arp Mapan Turu Sangganggu Rame Anak E Anak E Di Rayu Rame Turu Anak Turu Mak Ne Art Turu Gantan Pak Ne Sing Ngerusoi Kan Ngerusoi Indonesia Pena Dati Ong Indonesia Alhamdulillah Kita Bersyukur Kepada Allah Tinggal Di Negeri Yang Kita Cintai NKRI Harga Mati Itu NKRI Harga Mati Jangan Diusik Jangan Dirusak Bapak Ibu Ibu Para Pendengar Para Hadirin Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabda Nabi Sallallahu Assalam Di Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Bersabda Ini Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Inna Awala Ma Yuhasabubihil Abdu Yaum Al-Qiyamah Min Amalihi Solatuhu Fa'in Soluhat Fakod Aflaha Wa Anzaha Wa In Fasadat Fakod Khaba Wa Khosiro Ini Tak minum air tegan dulu ya Alhamdulillah Dari Abu Hurairah Radiyallahu Ta'alanhu Berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Apa-apa yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba besok di hari kiamat dari amalannya itu adalah tentang sholatnya Jika sholatnya baik Fakod Aflaha Wa Anzaha Berarti dia beruntung dan beja Apa mas? Beja Beja Dia beruntung dan beruntung dan menang Dan menang Jika sholat Jika sholatnya rusak Fakod Khaba Wa Khosiro Maka dia rugi dan menyesal Fakinin takoso min faridotihi syai'un Jika sholat fardunya ada cacat Ada yang kurang Maka Maka Allah Berfirman Coba lihat Hambaku Tentang sholat Tatawuknya Sholat sunnahnya Fayukam malu biha mantakoso min alfaridoh Maka sholat sunnahnya itu bisa menyempurnakan apa yang kurang dari sholat fardhu tersebut Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik Kemudian seluruh amal yang lain mengikuti sholatnya Jadi Kalau seorang hamba didatangkan dihadapan Allah Ta'ala Malaikat Sholat Bukai Cacatane Enaknya Allah menciptakan malaikat Rokit atid Pencacat amal itu Menunggu apa Dwi rasanya Nyatati Bayangkan pak Kalau kita ini Sodakoh Nyatati Jam sekian Tanggal sekian Jumlahnya sekian Dimana Sholat Cacatati Aku wes sholat Subuh Rodok kawanan sidik Terus kita Mandi Junub Dicatati Terus kita Masuk kamar mandi Membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais Melalui Terus didahulukan kaki kiri Cacatati Terus keluar Dulu kan kaki kanan Cacatati Semua amal kebaikan Dada kengelan Cacatati Cacatati dewe Wah Tidak mampu kita pak Alhamdulillah Allah kok ya Perintah Malaikat Cipta kan Malaikat Yang mencadat Amal-amal kita Besok di hari kiamat Karek nakok ke Malaikat Cacatatanku Kan gitu Nah dibuka Cacatatannya Pertama kali Yang ditanya Baik Bagaimana Sholat hambaku Dilihat Wah Baik Oh ya Berarti Apek kabeh Ya gitu loh Lompati kabeh Tapi kalau Sholatnya Anek Yang wajib Agak kurang Dulu Sholat sunai Sholat sunai Sae Oh Apek Sholatnya apa Masuk Gitu Nek Sholat Orano Ha Nek Sholat Orape Akhirnya Dia tertahan Disitu Takok Sembaran Barang Kan gitu Makanya Sholat pak Perlu kita Perbaiki Dari sekarang Agar Sholatnya Berbuah Membuahkan Hasil Dan kita Bisa Metik Buahnya Sholat Dan Sholat itu Bisa Membuat Hati ini Tenteram Ketika Hati ini Tenteram Kona'ah Kita kan Tidak rakus Tidak ada Keinginan Untuk Memiliki Apa yang Dimiliki Oleh orang Dari dunia ini Karena Namanya manusia Katanya Rasulullah S.A.W Kalau Seorang Hamba Itu Memiliki Dua Lembah Emas Labak Tago Salisan Dia Sudah Memiliki Dua Lembah Emas Dia Masih Menginginkan Yang ketiga Itu Wata'i Menung Sokong Nukui Tapi Dengan Adanya Kona'ah Tidak Akan Tenteram Pikirannya Nah Bapak-bapak Ibu-ibu Para pendengar Para pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita 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 Mengingat Bahwa Islam Ini Adalah Agama Yang Mudah Islam Ini Agama Yang Mudah Solat Kita Contohkan Lagi Solat Ini Ketika Allah Berfirman Tapi Tidak Mampu Berdiri Duduk Duduk Tidak Mampu Berbaring Berbaring Juga Kangelan Sini Kayak Gini Tidak Bisa Sholati Mati Mati Ya rasa Sholati Kan Gitu Kayak Imam Shafi'i Rahimah Allah Orang Yang Meninggalkan Sholat Itu Menurut Beliau Adalah Kufrun Duna Kufrin Gitu Kata Imam Shafi'i Orang Yang Tidak Sholat Tidak Pernah Melaksanakan Sholat Itu Kufrun Duna Kufrin Kafir Kecil Gitu Kafir Kecil Nek Mati Orang Yang Diurus Seperti Orang Islam Yang Didusi Model Begini Begini Dikafani Tidak Dan Tidak Boleh Disolati Serta Tidak Boleh Dikubur Dikuburan Kaum Muslimin Lapi Nek Orang Diurusi Kaya Pengurusan Jenazah Islam Terus Orang Yang Dikubur Kaya Dikubur Di Kaum Muslimin Pian Juta Nek Orang Sholat Mati Wadai Plasti Gua Ngkali Tapi Yang Masak Kaya Kono Mampu Pendem Kalau Ini Bisa Dilaksanakan Kalau Dawa Imam Safi'i Rahimahum Ta'ala Ini Tapi Sekarang Di sini Meng Sarwaw Rapa Enak Layo Wang Rasulat Rapopo Aku Mati Rakyu Gok Ngarep Dewi Gok Wang Solat Iyo Solat Gok Ngarep Dewi Jenazah Menjaga Di Solat Di Solat Orang Kan Gok 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 Mbah Mudah Gelam Makanya Jangan Menjaga Jangan Mengandalkan Orang Lain Solat Kita Sendiri Kita Jaga Kita Sendiri Seperti Itu Kemudian Solat Wudhu Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Ada Air Tidak Tidak Gok 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 Kata Pak Dokter Kalau Kena Air Ini Bertambah Sakit Tidak 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 Islam Ini Agama Yang Mudah Tidak Tidak Orang Wudhu Tidak 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 Kumur Kumur Islam Agama Mudah Kok Yoseh Raglem Gitu Mudah Tanya Mungkin Diusap Tidak Sampai Kaki Kumur Yora Nusap Kepala Yora Nusap Telinga Yora Memerjahkan Hidung Pake Yora Gitu Mudah Islam Ini Nah Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Islam Dari Abu Hurairah Juga Nabi Sallallahu Islam Bersabda Inna Adin Yusrun Sesungguhnya Agama Ini Mudah Walan Yushad Adin Ila Ghulabahu Tidak Ada Orang Yang Mempersulit Agama Ini Kecuali Dia Nanti Akan Kapok Kapok Beragama Kapok Utang Itu Karuan Wah Kapok Utang Riba Toba Toba Kapok Kapok Solat Makanya Syariat Islam Itu Jangan Dipersulit Karena Sudah Mudah Sudah Dimudahkan Jangan Dipersulit Kalau Mempersulit Agama Itu Nanti Bakalan Kapok Bosen Libra Agama Leren Funtur Bahasanya Mas Hariki Futur 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 Itu Mau Seregep Ngaji Terus Berkwi Ilang Mau Menutup Aurat Secara Rapat Nganggu Jilbab Semangat Jilbab Saka Taplak Mejo Gede Mungkret Mungkret Saka Kacau Sapu Tangan Loh 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 Jangan Futur Loh 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 Jadi Pengumum Meneh Gitu Loh Kemudian Kata Nabi Sallallahu Wasallam Fasad Didu Wa Karibu Nek Isa Sampian Kelakuan Islam Ini Pas Lurus Sesuai Aturan Wa Karibu Ini Lurus Sesuai Aturan Minimal Mendekati Termasuk Solat Mau Nek Isoki Koyo Solat Rasulullah Kan Gitu Rasulullah Sallallahu Bersabda Solat Solat Kalian Sebagaimana Kalau Kalian Itu Melihat Saya Solat Tapi Apa Rasulullah Solat Zuhur Surat Al-Baqarah Ini Minimal Kita Mendekati Kalau Rasulullah Solat Seperti Apa Kita Mendekati Bagaimana Solat Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Nah Isop Pas Minimal Mendekati Gitu Ojo Aduh Banget Kemudian Wa'abashiru Dan Bergembiralah Dan Membawalah Kabar Gembira Membuatlah Orang Lain Bergembira Dengan Islam Ini Dan Minta Tolonglah Kepada Allah Sa'ala Di Waktu Pagi Dan Sore Dan Sedikit Waktu Dari Malam Sedikit Waktu Dari Malam Kemudian Kita Lihat Nabi Anas R.A. Menceritakan Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Masuk Masjid Tau-tau Beliau Melihat Ada Tali Terbintang Di Antara Dua Tiang Tali Terbintang Di Antara Dua Tiang Berarti Klawer Orang Orang Klawer Ada Tali Terbintang Di Antara Dua Dua Tiang Fakola Maka Nabi Sallallahu 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 Kalu Para sahabat Menjawab Hada Hablun Lizainab Nikira Anu Rasulullah Tali Ini yang Masang Zainab Fa'idah Fa'idha Fathorot Kalau Beliau Solatnya Itu Agak Bosan Ta'al Lakot Bihi Beliau Pegangan Dengan Tali Itu Fakolan Nabi Sallallahu 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 Huluhu Udara Nowe Liyusalli Ahadukum Nasyatahu Fa'idha Fathorof Al-Yargud Mutafakun Alay Hadis Ini Disepakati Atas Kesohihannya Kata Rasulullah Udari Udari Nginewe Solatku Nek Pas Semangat Nek Pas Kesel Ya Turu Nah Gitu Ini Karena Nabi Sallallahu 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 Dulu Kalau Melaksanakan Solat Terawih Itu Kadang-kadang Lama Dan Juga Para sahabat Itu Sangat Semangat Mengerjakan Solat Sehingga Ketika Mereka Merasa Capek Mereka Mencari Upaya Agar Bisa Tetap Melaksanakan Solat Ternyata Justru Malah Ditegur Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Jadi Ini Maksudnya Solat Sunnah Solat Sunnah Solat Terawih Kalau Dia Fa'idha Fatoro Kalau Pas Dia Capek Ya Falyarkut Ya Tidur Makanya Apa Kata Imam Malik Imam Malik itu Dipaidu Oleh Sebagian orang yang ahli ibadah Karena Imam Malik itu Siang malam Duduk di Masjid Nabawi Buka kitab hadis Mulang hadis Orang yang ahli ibadah ini Menyangka Imam Malik itu Orang tahu Melakukan Amalan-amalan Sunnah Terus Orang ini Menyampaikan kepada Imam Malik Mbok Yau Melakukan Amalan-amalan Sunnah Lalu Imam Malik Rahimahullah Allah Ta'ala mengatakan Allah itu Membagi Amal Untuk Hamba Itu Sebagaimana Allah Membagi Rezeki Di antara Hamba Ada yang Diberi Rezeki oleh Allah Ta'ala Sergeb Sholat Malam Ning Poso Senen Kemis Ura Di antara Manusia Ada yang Sergeb Telaten Poso Senen Kemis Ning Sodakoi Rosolati Ura Di antara Mereka Ada yang Sergeb Sedekah Ning Poso Senen Kemis Yora Sholat Malam Ura Berarti kan Memang Masing-masing Punya Amal Di sisi Allah Ta'ala Sesuai Yang mereka Mampu Walaupun Ngomong Kelakon Itu Tapi Orang Macem-macem Memang Beda Terus Kata Imam Malik Di antara Mereka Ada yang Diberi Rezeki oleh Allah Ta'ala Berupa Ilmu Dan Aku Berharap Dengan Ilmu Yang aku Sampaikan Ini Aku Tidak Ketinggalan Dari Mereka Sekarang Sodakoh Ya Karena Ahli Ilmu Yang Memberikan Semangat Yang Memotivasi Yang Mengarahkan Supaya Tetap Sasaran Supaya Tepat Sasaran Ahli Ilmu Orang Sholat Tahajut Ya Karena Ahli Ilmu Orang Pososenen Kemis Ya Karena Dimotivasi Ahli Ilmu Karena Ahli Ilmu Menyampaikan Hadis Berarti Ahli Ilmu Orang Kan Solat Malam Orang Kan 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 Sin Kemis Orang Sah Sodakoh Kan 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 ahli ilmu, ala usaha itu usaha, jadi ahli ilmu kalau pun tua, pun sepuh nulis, kalau ngukir gambar suket, orang rambung-rambung Pak Kiai ngomong aku nulis ini, sudah ketinggalan jadi ahli ilmu Raisa Ustaz tidak pakai sepuluh-puluh kalau ini sangat sakit, sangat sakit Pak santai saja kita masih ingat, ada seorang salafus soleh bernama Al-Fuddel bin Iyad yo, si Andika aku kenal jenangnya Al-Fuddel bin Iyad belum, tak kandali al-Fuddel bin Iyad itu karena kalau dia aktorik awal mula Al-Fuddel bin Iyad itu jambret Pak jambret itu apa ya begal 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 itu orang yang suka ngerebut punya orang harta musafir itu loh awal mulanya dia adalah orang yang hidup di dunia hitam kemudian suatu saat beliau mendengar bacaan Al-Quran kemudian setelah mendengar bacaan Al-Quran ternyata dengan bacaan Al-Quran yang beliau faham itu Allah datangkan hidayah padanya lalu beliau tobat kemudian beliau belajar beliau menuntut ilmu dan sampai menjadi ulama seperti Malik bin Dinar itu menjadi ulama juga udah tua 60 tahunan mereka baru belajar ada seorang ulama ahli Nahwu ulama ahli Abul Aswad Adu Ali namanya Abul Aswad Adu Ali ini dia ngaji neng pondok itu bosan Pak ceritanya karena yukui nulis utal udil utal udil ketinggalan rukan sane bayi gitu ngapalki ulali meneh ngapalki ulali meneh belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air kan ngono naik belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu naik ada batunya kan gitu iya lah lah itu wes mbededek dia akhirnya jengkel buali orang-orang pondok kan gitu akhirnya di jalan dia capek kemudian duduk di bawah pohon sambil termenung mungkin disambil gini ya Allah nasib nasib mungkin ini ada di atas air sinau kembian raiso akhirnya dia mendapati ada seekor semut dia membawa makanan yang biasa semut itu kalau membawa muatan kan lebih berat dari semutnya kan gitu lebih besar kan gitu karena kan memikul daun atau apa untuk anaknya kan gitu ya semut itu membawa makanan gede gitu naik ke pohon terus makanannya itu gawannya itu jatuh semut itu turun lagi ngambil kemudian naik lagi naik lagi sampai lebih tinggi tiba semut itu turun lagi orang gulai ini yang mau kaya gulai ketemu bawa lagi sampai ke atas ke sarangnya abduh aswad abduh aswad abduh ali rahimahullah ta'ala iya ya semut sabar aku rahas bismillahirrahmanirrahim maka balik wah gitu kan dia balik ke orang balik balik ke pondok subhanallah jarak beberapa saat Allah bukakan Allah singkapkan tabir penutup ilmu pada beliau jadi ulama jadi ulama subhanallah jadi enggak ada enggak ada batasan waktu kita mau belajar enggak ada mau tua yang penting kita masih memiliki banyak sarana untuk menuntut ilmu sarana menuntut ilmu itu diantanya kuping nah kan gitu masih punya kuping walaupun ya digawit jiping ya rapapa ngajik kupingan kuih mplebuni kuping tengan langsung bablas metu lewat kuping kiwa alias bar ngaji yorain apa apa kejabat berkat dulu tapi yorapapa mendapatkan barokahnya tetap mendapatkan barokahnya walaupun sampai ngaji ketawal ngantek ngorampung ngantuk yorapapa daripada ngeborokan sana nganggu mendingan ngantuk kan gitu maksudnya ngantuk mendingan nganggu maksudnya kesel kita kita menggat yorapapa enak karutan gane weng isra menggat maksudnya kita menggat nah kita ngantuk ngantuk jadi berdua pelahiran rengeng rengeng jagungan kajian usad ahmad enggak apa apa ini aku disinggung aku kapok rarap ngaji futur jangan jangan seperti itu nah baik bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir agama islam ini adalah agama yang toleran agama yang toleran itu ada sebuah contoh ya di zaman nabi s.a.w. ini diceritakan oleh Anas bin Malik r.a dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim kata Anas kami waktu itu bersama Rasulullah s.a.w. di masjid tiba-tiba ada orang gunung orang pelosok atau orang badui masuk masjid ini ngotor di masjid kata Anas bin Malik fadzajaruhu akhirnya digetak-getak oleh para sahabat lalu kata Rasulullah da'uhu nang nawa'ai ojata oncet 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 di pegang rambutnya ojata oya oya jangan dikejar nang nawa'ai ben lo ini kenceng di masjid kok ben ben kata Rasulullah setelah mereka tidak mengherdik si badui ini badui ini selesai kencing oke sekarang sambun eh cikgu ke ember gerucuk kono sing nguyah kono sing ngiram nah kan berarti ini apa di mardi di kan ya mardi nah kono sing nguyah kono sing ngiram akhirnya oleh Rasulullah diminta untuk mengambilkan air satu ember lalu disiram kemudian lalu Rasulullah memanggil si badui ini lalu setelah badui ini dipanggil oleh Rasulullah mendekat lalu Rasulullah bersabda inna hadihi al-masajid latasluhu lishayin minhada al-baul walal qadar inna ma hiyya li-zikrillah wassalah wakiru atil quran mas ikiki jengani masjid orang orang patut ngge pipi seleng kono ya naci sereregetan raintun kini ikiki masjid gunan nge rikir sholat romoco quran oh gih nah badui kan gitu nah terus di dalam riwayat lain di soheh bukhari disebutkan bahwa di dalam sholat itu terdengar ada orang yang berdoa doanya itu begini Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarhamma'ana ahadan Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarhamma'ana ahadan di dalam sholat itu terdengar suara ya Allah rahmatilah saya dan muhammad saja yang lain jangan terus rasulullah salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah siapa aku mau aku lah rasulullah minta rahmat juga dibatasi sebagian orang tapi ini kan akibat akibat orang yang tidak toleran rasulullah s.a.w rasulullah s.a.w sangat toleran melihat orang yang belum paham yang namanya masjid tapi yaitu rasulullah itu sebagai lambang ahli ilmu para sahabat itu sebagai lambangnya orang awam atau rasulullah sebagai lambang seorang guru sahabat lambang sebagai murid atau rasulullah sebagai lambang orang tua kemudian sahabat ini sebagai lambang anak-anak muda yang jenis guru orang tua kemudian orang ahli ilmu itu sumbunya doa pak anak muda murid itu sumbunya cendak idealis ini langsung ini langsung dihukum ini yang jenis masjid dengan sholat orang diwayat diwayat manro aming kemungkaran val yu 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 biad langsung dalil barang siapa dia antara kalian melihat kemungkaran rubatlah dengan tangannya nah kira-kira sampai pipisnya tidak cekal apa nah ini rasulullah sallallahu berpikir sumbunya doa yang kuih getak-getak dia langsung ngambat kencing batu dia berubat dokter 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 berubat gen atau kalau dia tidak tahan mendadak sehingga sakit dia tetap kencing tapi sambil lar menyiprat sanggun go nih nyiram sopoh nyiram kan gitu mulanya nengkewai gen nengkono ya ambles disana memang belum keramik waktu itu jadi pasir jadi orang pipis disitu ya langsung ambles disiram agama yang toleran kita lihat di beberapa negeri islam kalau mayoritas itu paling toleran paling toleran kondusif karena apa islam itu ada undang-undang kok pak contohnya saja ya sebagai islam rahmatanil alami naik perang perang itu perperangan antara islam dan orang-orang kafir itu ada undang-undangnya cah cilai orang-orang pateni cah wadun orang-orang pateni orang-orang tua inggi-inggi yang menjunjung bom serah kuat juga di pateni tempat-tempat ibadah jangan dirusak tempat ibadah dirusak ada jihad jihad orang-orang mati syahid mati sangit ya gitu jadi upama pengen pelebusu warga nganggu amalan amalan kayak ngeluk wilawang amalannya wihwak suarganya wihwak akan seperti itu jadi islam itu subhanallah anti kekerasan anti teroris ngebom di sana sini itu tidak dan ini subhanallah ada buku ya saya barusan dapat dari usad faiz hafizullah wa ta'ala tentang hukum membunuh diri disebutkan oleh sayy ramadhan sayy abdul malik bin ahmad ramadhani itu beliau menyebutkan bahwa memang jihadku regani larang ya seperti tadi saya sampaikan islam regani larang barang ini regani larang biasanya okeh yang malsu ya kan ya toh misalkan ada barang berharga sandal misalkan sandal ini merke kita ambil contoh walaupun tidak menyebut merke juga tidak menyebut sandal ini merke yang terkenalki kerfile kan dikenal bahannya apa regani ya cukup terus maram menggun-gunanya penak yang malsu kan pirang-pirang ada yang tidak sandal tulisannya cawil ada yang dikasih nama kafil pokoknya ingin menyerupai bahkan ada yang memang benar-benar bikin kerfil kawil 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 kenapa sampai direwangi memalsu karena memang barang itu barang yang bermutu berkualitas mulanya islam ini agama yang berkualitas yang memalsu ngakuk-ngakuk ke ibadah islam padaludu mengajarkan sholat zuhur rasulullah marai patang rekaat yang sholat zuhur lima rekaat kenapa lima rekaat berpanen bersyukur sholat zuhur kasih bonus satu rekaat lima rekaat itu beda dengan rasulullah sepatu rekaat kelima ke apa rekaat kelima aku berkualitas al-fatihah apa al-fatihah raitu terus aku rekaat kelima aku sujud subhanah robbal akla wapi hamti aku Indonesia raya terus aku bangun diantara dua rukun aku keluning nyanyian mojopat yora iya 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 ini lho pak dalam berislam ini kalau kita tidak modali diri dengan ilmu sesuatu yang serupa kita tidak bisa membedakan sampai kamu bisa membedakan antaranya susur kalau ular tahun susur susur itu kan mbak yang untuk nginang itu lah dokoknya yang meja terus yang ular tahun melungker bentuknya tidak apa dong anggar surup surup maghrib itu kan remang-remang antara siang dan malam ini kan tidak bisa membedakan terus mbak-mbak harap nginang kalau kleruler tahu diusar-usar seperti ini itu beda ini lah ibadah seperti kuih sholat yang asli yang apa sholat yang ketok yang asli alias sekawi sehingga kudu bisa dibedak jadi tidak hanya berdasarkan mantep ntar dulu berdasarkan ini benar enggak seperti itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah ternyata diem-diem jarum jam sudah menunjukkan waktunya selesai dan ini juga kita perlu untuk melanjutkan kegiatan yang lain barangkali diantara para pendengar para jamaah ada sesuatu yang belum jelas mau ditanyakan dipersilahkan atau mungkin ada yang meralat karena keterangan saya ada yang keliru ya dipersilahkan insyaallah saya dengan lapang dada untuk senang hati menerima kalau ada kegeliruan yang diluruskan seperti itu Wallahu ta'ala a'lam selamat